Ya, mari kita lanjutkan nomor 40 Dalam keranjang A terdiri dari 8 mangga, 2 diantaranya busuk Keranjang B berisi 10 jeruk, 3 diantaranya busuk Ibu mengendaki 5 mangga dan 5 jeruk yang kedua-duanya baik Berapakah peluangnya? Nah, perhatikan bahwa ibu mengambil 5 mangga mengharapkan kelimanya baik Berarti menghitung peluang yang pertama berasal dari keranjang A Dan mendapatkan 5 jeruk yang kelima-limanya baik Berarti peluang dari pengambilan di keranjang B Nah, karena itu kita hitung satu persatu untuk peluangnya Yang pertama, untuk keranjang A itu terdiri dari 8 mangga, 6 yang baik Dua yang rusak atau busuk Maka ruang sampelnya adalah kombinasi 5 dari 8 Karena mengambil 5 dari 8 mangga yang tersedia Yaitu 8! x 5! x 3! x 7 x 6 dibagi 3 x 2 x 1 Ini hilang, maka dapatnya adalah 56 Kemudian N A berarti kombinasi 5 dari 6 Yaitu 6! x 5! x 5! x 1! x 6! Maka peluang A nya menjadi 6 x 5 x 6 Berarti dibagi 2, 3 x 2 x 8 Kemudian kita lihat dari keranjang B Keranjang B itu terdiri dari 10 Berarti 7 yang baik, 3 yang busuk Ruang sampelnya kombinasi 5 x 10 10! x 5! x 5! x 5! x 5! x 5! x 5! x 9 x 8 x 7 x 6 Dibagi 5 x 4 3, 2, 1, 5 dengan 2, 10 hilang 3 dengan 6 tinggal 2 4 dengan 8 tinggal 2 Maka menjadi 9 x 4 x 7 Kita biarkan saja Kemudian N B Yaitu kombinasi 5 dari 7 Berarti 7 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 6 Dibagi 2 x 1 Berarti ini hilang, ini 3 Berarti menjadi 7 x 3 3 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 Suruhannya adalah PA x PB. Itu sama dengan 3 x 28 x 1 x 12. Inilah yang yang 4 berarti 1 x 112. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, cukup jelas? Ya, kita lanjutkan dengan soal yang lain.